Kebangkaman, perkembangan teknologi finansial atau fintech di Indonesia semakin pesat dan kebutuhan terhadap aplikasi keuangan pribadi pun semakin meningkat. Kini Anda tidak perlu pusing untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena kini telah hadir aplikasi yang didesain khusus untuk membantu mengatur dan merancang keuangan pribadi. Aplikasi dan website Staksindo resmi diluncurkan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018. Staksindo menampilkan fitur manajemen keuangan, transaksi, serta laporan keuangan yang kerap dibutuhkan masyarakat zaman sekarang. Aplikasi Staksindo ditemukan oleh Alain Kusuma yang terinspirasi untuk meningkatkan tingkat literasi finansial di Indonesia. So, Staksindo is aimed for financial goals. So, that means that our main goal and purpose is to try to make people be aware of what financial literacy is. Because right now, when I did my research on this issue, 29.2% of Indonesia know the full story of what actually financial literacy is. So, and after learning how to, about the business model and everything when I was in summer school, I thought to myself like, oh, what's the solution? And then my solution was to make like an app, like a really simple app for people of any age, of any, like, and those who are in need for them to know, to learn financial literacy. Pengguna Staksindo dapat memeriksa pencatatan transaksi, membuat anggaran, serta mengatur rencana keuangan. Aplikasi tersebut pun didesain untuk menjadi user-friendly sehingga dapat digunakan oleh pengguna awam. Target kita adalah ibu-ibu dan para anak-anak yang belajar untuk mengelola keuangan itu sangat potensial sekali menjadi target market kita. Dan ke depannya kita harapkan semua orang aware akan pengelolaan keuangan. Karena saat ini banyak sekali dari kita, tidak hanya ibu-ibu ya, semuanya itu kadang kita melupakan, wah, gampang saya pakai ingatan. Nah, dengan Staksindo, itu kita nggak lupa lagi. Selain dari itu, aplikasi Staksindo dilengkapi dan skripsi yang ketat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna sehingga para pengguna tidak perlu khawatir saat mencatat pemasukan dan pengeluaran mereka ke dalam aplikasi. Pada pendiri aplikasi berharap, Staksindo bisa berkontribusi bagi perekonomian dan industri fintech di Indonesia. Saat ini aplikasi Staksindo dapat diunduh secara gratis di Play Store dan Apple Store. Karmel Mursalin, Jakarta